hai oke balik lagi di channel gua kali ini gua akan membahas lima benda random yang gua beli di marketplace random tapi berguna ya bukan asal random nah bendanya itu adalah yang pertama ini kipas angin leher oke yang kedua ini multitester kabel ya tapi gua sih pakai ini untuk rj45 berikutnya adalah timbangan mini digital lalu ada lampu led yang bisa ditempel dan terakhir adalah isolasi bakar yuk kita bahas satu-satu detail dari setiap barang ini oke kita mulai saja dengan unboxing produk pertama ini namanya wearable sports fan ya jadi bungkusnya seperti ini ini belakangnya di depannya Oh ini ada keterangannya nih BC 5V 1A di depannya biasa ya produk-produk kayak gini dengan bahasa Inggris yang gitu deh nah ini cara untuk penggunaannya skenario penggunaannya oke lah nggak usah berlama-lama kita buka saja ya seperti ini bendanya dan ini yang kita dapat di dalam box ya unitnya sendiri dan kabel untuk charging charging nah ini unitnya untuk chargingnya dia menyediakan satu lubang charging dengan model USB yang kecil ya mikro ya yang lama dan disini ada saklar on-off nya ini kalau nggak teliti nggak bisa kelihatan nih ini emang nggak terlalu beda sama bentuk bodi lainnya Oke saklar ini sayangnya bentuknya terlalu saru ya terlalu menyerupai dengan bodinya jadi harus dilihat dengan teliti saklar ini berguna untuk menyalakan dan mengatur kecepatan dari si kipas ini gue contohin ya kalau di klik pertama di klik sekali dia pelan klik yang kedua ditambah kencang klik ketiga dia paling kencang klik keempat dia mati lagi alat yang kedua adalah kabel tester sayangnya bungkusnya udah gua keburu buka karena waktu itu mau langsung gua pakai ya tapi dia emang dapat pouch dari kulit seperti ini ada reflectingnya dan penampakan alat seperti ini nah alat ini ditenagai oleh baterai 9 volt yang emang gua dapet dari pembeliannya jadi gua nggak usah capek-capek lagi dia udah sediain baterai 9 volt tinggal pasang dan gua bisa pakai Hai alat ini bisa mengukur mulai dari USB rj-11 rj-45 sampai nih USB yang sering dipakai untuk di printer tapi gua sendiri mainri pakai untuk mengukur kabel rj-45 ya karena di kantor suka banyak kabel rj-45 buka tahu itu berfungsi atau enggak nyambung atau enggak jenis koneksi seperti apa dan yang lainnya cara menggunakannya gampang di sini adalah rj-45 colokin di sini ada soket rj-45 lagi colokin tinggal kita klik tombol ini oke nah dia tuh bisa ngasih tahu tuh dia konek atau enggak terus ini kalau kabelnya kabel straight atau crossover corset atau enggak dan sebagainya ya dengan hanya menekan satu tombol ini aja pertanyaannya adalah bro kalau gua punya kabel rj-45 ujung satunya di lantai lantai satu ujung satunya lagi lantai dua gimana kan jauh tuh ukurnya Oh nggak worry disini nih mungkin lu bisa lihat ini agak-agak longgar ya ini bisa dilepas jadi silahkan yang ini konek ke lantai satu yang ini lu bawa deh ke lantai dua lo konekin walaupun dia berjauhan dia tetap bisa ngetes Oke jadi ini enggak isu tuh mau kabel satunya dimana ujung satunya dimana tetap bisa di tes Oke jadi ini tester kabel yang gue pakai banget karena fungsinya selain bisa ngukur dengan cepat juga dia bisa ngukur di jarak yang jauh karena ada unit remote-nya unit remote-nya sendiri tidak menggunakan baterai ya karena dia saya menggunakan eh metode POE power over ethernet sehingga dia tetap ada powernya nih Oke demikian untuk alat kedua kabel tester kita lanjut ke benda ketiga benda ketiga adalah sebuah timbangan digital seperti ini ya kita buka dulu isinya ini gua beli karena untuk review gua sering banget harus tahu berat benda yang gua review ya karena kadang tidak ada keterangannya atau mungkin ada keterangan tapi gue pingin make sure aja benar nggak beratnya sesuai dengan yang tercantum di keterangannya oke dalam paket pembelian kita diberikan dua tray untuk timbangan ini untuk menaruh barang yang akan kita timbang yang pertama tray yang kecil ini dan satu lagi tray yang besar ini ya hasil pengukuran dari timbangan ini akan ditampilkan secara digital menggunakan display kecil di tengah di bagian bawah ya di tengahnya ini ada tombol M atau mode untuk mengubah satuan ukuran berat yang akan kita kita timbang mulai dari gram terus ada ounce dan yang lainnya yang berikutnya adalah tombol PCS tombol PCS ini mengubah fungsi timbangan dari mengukur berat menjadi menghitung kuantitas tapi harus kuantitas benda yang beratnya uniform misal lu punya sekrup satu raup gitu ya nah lu bisa tuh taruh sekrup di timbangan ini dan timbangan ini akan mengukur ada berapa sekrup sebetulnya di taruh di timbangan itu jadi bendanya harus sama uniform beratnya ya toleransi sedikit lah ya dan begitu ditaruh dia akan ngitung sendiri nih Oh dengan berat segini harusnya sekrup yang lu taruh tuh segini berikutnya adalah tombol T tombol T ini untuk gunanya untuk meriset meriset seperti apa jadi gini ketika lu taruh tray tray ini sendiri kan ada beratnya oke tray ini aja beratnya udah 35 gram sehingga benda apapun yang lu timbang yang disini beratnya akan bertambah 35 gram dong nah daripada lu salah ngitung atau lu harus kurangin lagi secara manual tinggal pencet tombol T ini sehingga berat dari tray ini dianggap nol baru setelah diisi barang baru angkanya akan bergerak seperti itu buat gua sih ini alat yang cukup penting dan cukup esensial ya oke kita lanjut lagi ke item berikutnya yoo benda berikutnya adalah ini lampu LED multifunction yang portable kita lihat dulu ya unboxingnya di dalam dalam box sudah dapat apa aja oke ada unit lampu LED nya itu sendiri seperti ini lampu LED ini baterainya internal dia sistemnya di charge ini untuk ngechargenya nih lubang charge disitu lalu diberikan juga kabel USB untuk ngecharge penggunaannya simple kita cukup sentuh aja nggak usah dipencet ya ini sentuh nih dia akan nyala sentuh lagi dia akan berganti warna jadi biru sentuh lagi dia akan jadi putih kebiruan ya sentuh lagi balik putih biasa kalau mau matiin sentuh yang lama dia akan mati oke di dalam paket pembelian kita mendapatkan sebuah double tape dan sebuah lempangan besi buat apa lempangan besi ini jadi ternyata dibalik punggungnya ini dia ada magnet sehingga kalau kita mau taruh lampu ini mau kita tempelkan bilanglah ke pintu atau kemana yang kita tempelkan di pintu adalah lempengan besi ini ditempelkan ke pintu atau ke tembok atau kemana pun nah ketika dia sudah tertempel itu tinggal taruh nah dia magnetik seperti ini jadi ketika nanti mau dilepas pun gampang nah tinggal kita lepas aja lampunya bisa kita bawa jadi nggak harus fix lampu ini nempel ke satu tempat dia bisa portable juga bisa juga di fixkan dengan bantuan lempengan besi dan double tape ini oke kita lanjut ke benda yang terakhir tapi buat gue yang paling menarik justru benda terakhir ini penasaran nggak yuk kita lanjut benda terakhir di list ini adalah ini isolasi bakar apa tuh isolasi bakar jadi gini intronya nih kita pikirin dulu ketika lu punya gadget atau benda apapun yang ada kabelnya dan kabelnya putus biasanya apa yang lu lakukan kabel yang putus itu lu temuin dua ujungnya lu untel untel terus lu lakban atau lu isolasi seperti ini kan tarang walaupun hasilnya kadang-kadang ya begitu deh seiring waktu dia nanti akan jadi kendor jelek dan sebagainya nah ini contoh dari charger speaker harman kardon gua yang udah gua siksa bertahun-tahun oke jelek ya sambungan seperti itu nah kalau dengan menggunakan isolasi bakar kita bisa melakukan penyambungan dengan lebih rapi dan hasilnya lebih lebih tahan lama juga sih jadi disini kita ada berbagai warna nih ketika gua beli dari tokonya karena kabel yang kita mau sambung merah kita coba pakai warna merah ya nah cara menggunakan isolasi bakar itu bentar yang lain gua pinggirin dulu biar nggak rebet pertama ini kabel bilanglah kita mau sambung nih kabel begini ya yang pertama kita masukin dulu isolasi bakarnya nih kita pastikan ke oh oke isolasi bakarnya yang gua pakai ukurannya kurang gede kita cari yang ukurannya agak sedikit lebih gede ini kayaknya oke oke masikin dia masuk sip oke sudah masuk sekarang mana kabel yang mau kita sambungin ini misalnya oke ini masih pakai cara lama sih disininya sampai titik ini kita masih pakai cara lama kita untel-untel oke lalu isolasi bakar tadi kita dorong ke tengah kesambungannya seperti ini oke setelah tersambung kita membutuhkan sebuah korek api oke 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 kita pastikan sudah ada pas ya lalu kita bakar oke 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 Seperti ya kalau pakai ini pas anginnya jangan gede ya usahakan indoor nih kebetulan area syuting gua outdoor Dah Dan software gua sangat happy dengan menggunakan isolasi bakar ini Karena benda-benda yang gua sambung itu hasilnya kelihatan lebih profesional lah ya Nggak untel-untelan kayak gini Tapi lebih uniform seperti ini Oke guys demikianlah review atas lima benda random yang gua beli di marketplace Untuk harganya ini gua tampilin di layar ini Dan untuk link pembeliannya seperti biasa bisa lo cek di kolom deskripsi Thank you udah nonton sampai selesai Sampai jumpa lagi di episode gua yang berikutnya Bye